Kepala Kampung Pasar Gompong, Lengayang, Pesisir Selatan Januar Mansyah menjelaskan penyebab persekusi dua perempuan di wilayahnya yang terjadi beberapa hari lalu. Pihaknya meminta maaf karena telah terjadi peristiwa tersebut. Januar mengatakan aksi persekusi pada malam itu rupanya adalah spontanitas dari warga yang resah dengan keberadaan salah satu kafe berlive music. Hal itu diungkapkan oleh Januar pada Kamis Malam 13 April 2023 yang menuturkan aksi persekusi yang terjadi pada minggu sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat itu adalah spontanitas dari warga. Mereka resah dengan keberadaan salah satu kafe berlive music sehingga emosi warga memuncak karena kafe yang dimaksud belakangan diketahui masih menggelar karaoke pada bulan Ramadan. Padahal pihaknya telah memberi peringatan pada kafe-kafe di sekitar objek wisata Pantai Pasir Putih untuk tidak menggelar kegiatan live music. Terlebih mendatangkan wanita pemandu karaoke. Lebih lanjut, ia menjelaskan sebelum insiden persekusi terjadi, warga mendatangi kafe tersebut untuk memberikan peringatan. Warga merasa kafe ini mengganggu ketenteraman selama bulan Ramadan. Meski begitu, Januar tidak mengetahui persis bagaimana kronologi persekusi dan dirinya pun meminta maaf karena telah terjadi. Di lain sisi, Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Tariono mengatakan, kedua korban persekusi tersebut bukanlah pemandu karaoke, melainkan hanya pengunjung kafe. Kedua korban diamankan oleh warga ketika bersantai di bagian belakang kafe dan digiring ke bibir pantai belakang kafe yang lokasinya adalah tempat persekusi terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!